Di UNAS Argentina sepertinya akan kehilangan pelatih yang membantu mereka menjuarai Piala Dunia Lionel Scaloni. Setelah berhasil memimpin La Albi Celeste menang 1-0 atas Brazil di kualifikasi Piala Dunia 2026 Rabu kemarin. Secara mengejutkan, Scaloni memberikan sinyal akan mundur dari tim NAS Argentina. Keberhasilan La Albi Celeste sebagai juara Piala Dunia 2022 membawa dampak tak terduga. Scaloni yang kini memberikan isyarat mundur mungkin merasa terbebani oleh ambisi berlebih dan target tinggi yang diberikan oleh tim yang baru saja meraih prestasi kemilang tersebut. Akankah sindrom star Argentina itu akan berdampak kehilangan pelatih andalanya? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Prestasi Scaloni bawa Argentina berjaya Lionel Scaloni seorang legenda sepak bola Argentina telah menandai namanya dalam sejarah sebagai pelatih sukses setelah menghabiskan 5 tahun yang luar biasa di kursi pelatih. Dengan prestasi kemilangnya, Scaloni telah mengukir capaian bersejarah untuk tim NAS Argentina. Pada tahun 2021, Argentina meraih trofi Copa America. Sebuah keberhasilan yang begitu dinantikan-nantikan dan menjadi momen puncak bagi Scaloni. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Argentina sejak tahun 1993, menciptakan atmosfer kebangkitan di dunia sepak bola Argentina. Tidak puas dengan itu, Scaloni melanggar lebih jauh dan mencatatkan namanya di buku Sejarah Piala Dunia. Pada tahun berikutnya, Argentina berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama sejak 1986. Scaloni mampu membimbing timnya melalui tantangan sengit, memberikan kebanggaan bagi jutaan penggemar di seluruh dunia. Prestasinya yang cemerlang tidak luput dari perhatian FIFA. Lionel Scaloni dinopatkan sebagai pelatih terbaik FIFA sebagai pengakuan atas dedikasinya dan keperhasilannya membawa Argentina kembali ke puncak kejayaan sepak bola dunia. Perjalanan gemilang Scaloni mulai dari memperkuat tim sebagai pemain hingga meraih prestasi luar biasa sebagai pelatih memberikan inspirasi kepada generasi masa depan. Argentina dan dunia sepak bola mengakui bahwa Lionel Scaloni telah menjadi arsitek kesuksesan yang merubah takdir timnas Argentina. Lionel Scaloni berisarat akan tinggalkan timnas Argentina. Lionel Scaloni pelatih berpakat timnas Argentina memberikan kejutan besar dengan mengumumkan keinginannya untuk mundur dari jawabatannya. Berita ini datang tak lama setelah Argentina memperoleh kemenangan penting 1-0 atas Brazil dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmobol, menciptakan kehebohan di dunia sepak bola. Meskipun meraih prestasi besar termasuk meraih gelar Piala Dunia 2022. Scaloni mengungkapkan bahwa tekanan dan target tinggi menciptakan beban berat yang sulit untuk dilanjutkan. Usai laga pelatih Argentina Lionel Scaloni membuat publik terkejut dengan pernyataannya seperti dikutip dari TYC Sport. Satu hal penting yang ingin saya sampaikan adalah berhenti dari sepak bola. Mulai berpikir bahwa banyak hal yang harus saya pikirkan saat ini, ucap Scaloni. Mereka telah memberikan banyak hal kepada seluruh staff kepelatian dan kepada saya. Saya perlu banyak memikirkan apa yang akan saya lakukan. Ini bukan perpisahan atau banyak hal, tapi saya harus berpikir karena standarnya sangat tinggi. Saatnya untuk berpikir kali ini, saya akan memberitahu Presiden nanti. Saya akan sampaikan ini ke pemain karena timnas ini butuh pelatih yang punya tenaga maksimal dan dalam kondisi baik. Jelas pelatih berusia 45 tahun itu. Keputusan mendadak ini meninggalkan banyak pertanyaan tentang masa depan timnas Argentina yang baru saja mencapai puncak kejayaannya di panggung sepak bola dunia. Apakah ini perpisahan permanen atau refleksi sementara? Keputusan Scaloni menciptakan titik balik yang mengejutkan bagi timnas Argentina dan para penggemar setianya. Pencarian untuk mengganti Scaloni akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat warisan keberhasilan yang ia tinggalkan. Argentina sebagai juara pertahan piala dunia sekarang dihadapkan pada perubahan yang mendalam dalam perjalanan mereka menuju gelar-gelar mendatang. Sindrom Star Timnas Argentina Buat Scaloni Stres Prestasi luar biasa timnas Argentina dalam meraih gelar Piala Dunia 2022 telah membawa tim ini ke puncak kejayaan. Tetapi, dibalik sorotan gemilang tersebut terkuaklah sebuah dilema yang dirasakan oleh pelatih Lionel Scaloni. Argentina sebagai juara pertahanan menjadi pusat perhatian yang tak terelakan. Sindrom Star mulai mempengaruhi dinamika dalam tim menciptakan tekanan berlebihan untuk terus meraih kemenangan. Skema prestasi tinggi yang dicampai menciptakan ambisi yang tanpa henti. Dan Lionel Scaloni merasakannya secara pribadi. Selain itu, oleh melaporkan dampak sosial media juga turut menyentuh kehidupan pribadi Scaloni. Sebelumnya aktif, setelah kemenangan Piala Dunia, aktivitasnya di media sosial menurun drastis. Perubahan ini mencerminkan betapa besarnya tekanan dan ekspektasi yang ditemui oleh pelatih ini. Dalam suasana yang dipenuhi spekulasi, Lionel Scaloni mempertanyakan masa depannya dalam konferensi pers. Dimana ia bahkan mengumpulkan staf kepelatihannya untuk foto terakhir di Maracana. Posting singkat di media sosialnya dengan kata Argentina menciptakan gelombang kerinduan dan permintaan agar ia tetap memimpin. Reaksi para penggemar dengan lebih dari 300 ribu suka menyoroti betapa pentingnya peran Scaloni dalam hati mereka. Keputusan untuk mundur atau bertahan menjadi pilihan sulit dalam perjalanan panjang timnas Argentina. Sindrom star dengan semua sorotan dan tuntutan menggambarkan tantangan nyata dalam menjaga keseimbangan antara kesuksesan dan tekanan. Timnas Argentina tidak rela ditinggal Lionel Scaloni Pemain kunci timnas Argentina Romero memberikan tanggapan tegas terhadap rumor kemungkinan pengunduran diri Lionel Scaloni dari jabatan pelatih timnas. Romero menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya tidak rela kehilangan kehadiran pelatih yang mereka hargai. Dalam menghadapi spekulasi tersebut, Romero menyatakan keyakinannya bahwa Scaloni akan melanjutkan karirnya bersama timnas Argentina. Dengan optimisme, ia mengungkapkan harapannya bahwa sang pelatih tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya. Romero menjelaskan bahwa tidak ada pemberitahuan resmi dari Scaloni kepada para pemain mengenai keputusan tersebut. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Scaloni akan tetap memimpin La Albi Celeste ke depannya. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!